Cuaca buruk yang berlanda perairan Laut Jawa pada Senin dini hari menyebabkan tanggul penahan yang berada di kawasan Tambakloro Semarang, Robo dan Borak-Poranda diterjang derasnya gelombang. Sebanyak 13 rumah warga di kawasan Kampung Delayan pun hancur, bahkan ada yang tak tersisa akibat diterjang dan terbawa gelombang air laut setinggi 4 meter. Kerusakan rata-rata terjadi di bagian belakang dan atap rumah. Menurut Ketua RT setempat, sebelum kejadian terdengar suara gemuruh di susul air laut yang langsung menerjang rumah warga. Tinggi, Pak. Ini hampir 3 atau 4 meter. Ini aja asbestnya kekangkat sama gelombang. Jadi gelombangnya langsung naik ke asbest, asbestnya ambrol, langsung atap gelombang lagi, ketarik. Warga pun khawatir terjadi gelombang susulan, mengingat tanggul penahan gelombang sepanjang 150 meter sudah tidak berfungsi. Sementara itu, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang mengingatkan masih adanya potensi angin kencang dan gelombang tinggi hingga 9 Desember mendatang. Kawasan wilayah Karimun Jawa dan Jawa Tengah masih berbahaya untuk aktivitas melayan atau pelayaran. Peringatan dini ini berlaku untuk wilayah pesisir utara Jawa Tengah dari Rembang sampai ke Pekalongan. Kemudian wilayah Karimun Jawa dan wilayah Laut Jawa bagian tengah. Dan tinggi gelombang yang bisa terjadi pada wilayah itu mencapai 2,5 sampai 4 meter. Hingga saat ini warga di pesisir tambak lorok masih bertahan mengingat belum adanya bantuan tempat pengungsian maupun dapur umum yang didirikan di kawasan terdampak. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul penahan gelombang yang jebol. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasal Luka Dinata, RTV.